Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online GKRI Diaspora Kopilas. Marilah kita buka ibadah kita hari ini, kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita berdoa. Bapak di surga, kami memulai ibadah online kami pada pagi hari ini. Tuhan sertai kami semuanya agar kami dapat mengikuti keseluruhan ibadah ini hanya seturut dengan kehendakmu saja. Urapi kami ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus tertuju hanya pada suaramu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapak kami mulai ibadah kami di dalam nama Bapak, anak dan roh kudus. Amin. Sekali lagi saya menyiapkan jemaah Tuhan. Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau lihat kita bisa ada sampai hari ini. Saya percaya bukan karena suatu kebetulan, amin. Tapi kita dipilih untuk Tuhan untuk memuliakan namanya, meninggikan namanya. Untuk itu saya mau menyebut kita semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur, syukur bagimu Tuhan. Sekarang hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita katakan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, ala yang mengasihiku, ala yang memeliharaku, jemaat saja katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, ala yang mengasihiku, ala yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, ala yang mengasihiku, ala yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, ala yang mengasihiku, ala yang memeliharaku, ala yang mengasihiku, ala yang memeliharaku, sekali lagi katakan, ala yang mengasihiku, ala yang memeliharaku, selamanya, selamanya, katakan selamanya, selamanya Haleluya, saudara bersuka cita pada pagi hari ini, amin Haleluya, luar biasa sekali, semoga bersuka cita pada pagi hari ini, amin Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, buka hati kita, buka pikiran kita untuk kita mulai mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita, amin Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah, sampai selamanya, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasihnya, Tuhan selalu menolong setiap kita, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelat di rambutku, tak akan terjatuh, tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Selalu menolongku, 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 selalu menol selalu menjagaku selai di rambut kita selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu ya Tuhan Tuhan selalu menolongku selalu menjagaku dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku Jumat Tuhan saya undang kita untuk bangkit berdiri Tuhan selalu menjagaku Amin terima kasih Yesus hanya engkau yang selalu setia menolong kehidupan kami Tuhan selalu menjagaku selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu Oh Tuhan selalu menolongku selalu menjagaku Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku Haleluya Kami bersyukur Tuhan Mari Jumat Tuhan saat ini saya anjak kita untuk semua ucap syukur kepada Tuhan Mari kita mau sembah dia Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saat ini Sebab Yesus selalu menolong kehidupan kami Terima kasih Yesus Haleluya Glory Kami bersyukur Tuhan Engkau baik Yesus Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan untuk menolong setiap kami Haleluya Haleluya Kami bersyukur Tuhan Haleluya Glory bagimu Yesus Haleluya Terima kasih Yesus Haleluya Terima kasih Yesus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Purpose Driven Life Dan pada minggu yang kelima ini Kita memasuki satu tema yang menarik Yaitu bagaimana kita melihat hidup kita dari sudut pandang Tuhan Nah untuk itu marilah kita membuka dari Lukas pasal 16 Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Yang merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kalau kita baca baik-baik ayat ini Terutama dalam teks Yunaninya dikatakan begini Ho pistos en elakisto Orang yang setia atau siapa yang setia atau siapa yang dapat dipercaya dengan hal yang kecil Kai en polo pistos estin Juga dalam hal yang besar ia bisa dipercaya atau ia akan setia Kai ho en elakisto dan orang yang dalam hal kecil adikos tidak benar Kai en polo adikos estin Juga dalam hal yang besar ia tidak benar Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam bukunya Rick Warren menulis Life is a test and a trust And the more God gives you the more responsible he expects you to be Artinya begini Hidup itu adalah sebuah ujian dan juga sebuah kepercayaan atau sebuah mandat atau amanat Semakin banyak Tuhan memberi kepada engkau Maka semakin besar juga tanggung jawab yang ia harapkan dari engkau Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Rick Warren berkata bahwa hidup kita ini di dalam kacamata Tuhan Atau dalam sudut pandang Tuhan ada dua yaitu test dan trust Test diterjemahkan ujian dalam bahasa Indonesia Trust artinya kepercayaan bisa dipercaya atau bisa juga berarti mandat bisa juga berarti tanggung jawab Atau bisa juga berarti amanat Dalam buku purpose driven life terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan amanat Jadi hidup ini adalah ujian dan tanggung jawab atau amanat Test dan trust Itu dalam bahasa Inggrisnya Bahasa yang menarik menurut saya Bapak Ibu Saudara Saya ingin memulai kalau Rick Warren memulai dari test dulu baru kemudian trust Kalau saya ingin memulai justru dari trust baru kemudian kita masuk pada test Kenapa begitu? Karena Alkitab memang mengatakan bahwa hidup manusia itu dimulai dengan sebuah trust Trust itu dalam pengertian apa? Dalam pengertian ada mandat, ada amanat yang Tuhan berikan kepada kita Ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan menciptakan manusia itu Di dalam kejadian 1 ayat 28 ada amanat pertama yang Tuhan berikan kepada manusia Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Kita melihat disini ada tanggung jawab terhadap dunia Tanggung jawab atas ciptaan Tuhan Itu amanat pertama, itu tanggung jawab pertama Nah tanggung jawab yang kedua di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan ruh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Nah disini kita melihat tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab kepada manusia Atau tanggung jawab atas manusia Jadi ada dua amanat besar yang Tuhan berikan kepada manusia Amanat yang ditujukan untuk dunia ini secara keseluruhan ciptaan Tuhan Dan amanat yang fokus kepada sesama manusia Kepada dunia ini atau atas dunia ini manusia diberi amanat untuk menjaga, memelihara, mengelola dunia ini Berkuasa atas dunia ini Artinya masa depan dunia ini ataupun bagaimana keadaan dunia ini Semuanya bergantung pada bagaimana kita sebagai manusia untuk mengelola dunia ini Itu amanat yang sangat penting Dan kita tidak bisa, tidak boleh lalai terhadap amanat ini Memperhatikan lingkungan hidup kita Memperhatikan ciptaan Tuhan di sekitar kita Itu adalah amanat yang sangat penting Yang harus kita embad Nah itu yang pertama Amanat yang kedua adalah Jadikanlah semua bangsa muridku Ini amanat panggilan kita untuk mengajarkan kasih kepada sesama manusia Dan ini adalah tanggung jawab etis kita Sebagai orang percaya terhadap kemanusiaan Artinya kita ditempatkan di dunia ini oleh Tuhan Memang ada maksud dan tujuannya Maksud dan tujuan itu tidak lepas dari amanat Yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat ciptaannya Nah itu yang pertama Jadi berbicara tentang trust Berbicara tentang amanat yang Tuhan berikan kepada kita Bicara tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita Nah hal yang kedua yaitu tes Nah untuk menjalankan trust yang sudah Tuhan berikan Untuk menjalankan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita Maka kita perlu menjalani yang namanya tes Atau ujian Tapi jangan kita fokus pada ujiannya Karena orang kalau membayangkan ujian Biasanya sudah mengeluh dulu Sudah kewalahan dulu Tapi marilah kita melihat pada maksud dan tujuan dari ujian itu sendiri Kenapa Tuhan perlu menguji manusia Nah di dalam Alkitab kalau kita melihat Di dalam kejadian pasal 2 ayat 17 Ini adalah ujian pertama manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan Buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Manusia pertama langsung diuji oleh Tuhan Dia ditempatkan di taman Eden Dengan seluruh makanan disediakan oleh Tuhan Tapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan Dan pohon itu ada di tengah taman itu Tujuannya apa? Untuk melihat seberapa setia manusia kepada perintah Tuhan Bagaimana manusia bisa denger-dengeran kepada Tuhan Sehingga dibuatlah hukum yang pertama itu Jadi ini adalah satu ujian Ujian pertama yang harus dihadapi oleh manusia Dan kita membaca di dalam Alkitab Abraham juga diuji imannya Yesus sendiri diuji sebelum dia melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupannya Artinya dalam kehidupan spiritual kita Dalam kehidupan kerohanian kita Kita memang harus menghadapi ujian-ujian itu Tapi sekali lagi Jangan kita fokus pada ujian itu Jangan kita fokus pada tes yang diberikan oleh Tuhan Karena sesungguhnya kita harus melihat pada maksud dan tujuan dari ujian itu Maksud dan tujuan dari ujian itu Adalah untuk memurnikan hidup kita Memurnikan iman kita Jadi sama seperti biji emas Ketika kita menemukan biji emas Maka kita tidak dapat menggunakan itu untuk keperluan-keperluan yang lebih berharga Kecuali ketika emas itu dimurnikan Sampai kita mendapatkan emas 24 karat Maka harganya, nilainya akan menjadi sangat tinggi Dalam Alkitab Tuhan berkali-kali menghadapkan manusia Menghadapkan umat pilihannya ke dalam ujian-ujian Yesus juga berkali-kali berbicara tentang ujian, tentang pencobaan Yang akan kita hadapi di tengah-tengah dunia ini Tapi sekali lagi jangan mengeluh soal ujian Tapi berpikirlah tentang maksud dan tujuan dari ujian itu Ujian diadakan supaya kita semakin dimurnikan Sehingga kita bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya Dan bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi lagi Ujian dimaksudkan supaya kita sungguh-sungguh menjadi bangsa yang kudus Umat pilihan Tuhan Dan kekudusan inilah yang kita kejar Banyak orang selalu mengatakan saya kan orang berdosa Saya bukan orang kudus Justru karena itu kita diuji, kita ditempa Supaya kita menjadi kudus dan layak dipakai oleh Tuhan Nah inilah yang ditekankan dalam perikop yang kita baca tadi Apa hubungannya trust dan tes itu dengan perikop yang kita baca Tadi ayatnya berkata begini di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Kata setia di sini dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata pistos Pistos ini artinya dapat dipercaya Dapat dipegang kata-katanya Dapat dipegang janjinya Ini yang Tuhan harapkan dari kita Kita menjadi setia mulai dari perkara-perkara yang kecil Supaya kita dapat diberi perkara-perkara yang lebih besar Jika kita setia pada hal-hal yang kecil Maka Tuhan akan memberikan kepada kita Perkara atau hal-hal yang lebih besar Nah Bapak Ibu Saudara Banyak diantara kita mungkin seringkali terjebak pada menunggu kesempatan Ada yang suka berkata nanti Kalau saya sudah punya penghasilan sendiri Atau nanti kalau penghasilan saya sudah besar Baru saya akan berbagi Baru saya akan memberi Nanti kalau saya sudah punya jabatan Atau kalau saya sudah punya kedudukan Maka saya akan melakukan perbaikan terhadap situasi, kondisi, keadaan yang ada sekarang Nanti kalau saya sudah punya waktu yang lebih banyak Baru saya akan melayani Banyak diantara kita terjebak pada menunggu Menunggu diberi dulu oleh Tuhan Baru kemudian kita mau berani berkomitmen untuk Tuhan Padahal justru yang Tuhan harapkan dari kita adalah Memulai dari apa yang sudah kita punya Karena itu pun adalah pemberian dari Tuhan Apa yang saat ini kita punya Apa yang saat ini ada di rumah kita Ada di tangan kita Ada dalam pikiran kita Ada dalam diri kita Mulai dari situ dulu Tidak usah menunggu sampai saya menjadi kaya Tidak usah menunggu sampai saya punya usaha sendiri Tidak usah menunggu sampai saya punya waktu Tidak usah menunggu sampai saya menduduki jabatan tertentu Tapi pada saat sekarang Apa yang bisa saya kasih Disinilah kesetiaan kita diuji Disinilah kita dinilai oleh Tuhan Seberapa layakkah kita untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik Sekali lagi jika kita sanggup menjalankan mulai dari hal yang kecil Maka kita akan diberi perkara-perkara yang besar oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara punya Punya karyawan Punya usaha dan di usaha tersebut ada karyawan Kemudian ada diantara karyawan-karyawan itu bermacam-macam karakter Karyawan yang satu ketika Bapak Ibu panggil untuk bekerja Dia kemudian bertanya kira-kira fasilitasnya apa Kira-kira gajinya berapa Kira-kira jam kerja saya berapa Itu karyawan yang pertama Karyawan yang kedua Datang dengan tuntutan Saya akan bekerja untuk Bapak Tapi saya minta fasilitas ini Kalau boleh ada komputer Kalau boleh ada laptop Kalau boleh ada meja sendiri Kalau boleh ada ini itu dan sebagainya Beragam tuntutan dia berikan Karyawan yang ketiga Dia datang dan berkata Saya siap bekerja untuk Bapak Saya siap bekerja untuk Ibu Dia tidak meminta apa-apa Dia tidak mengatakan saya harus digaji sekian Dia tidak mengatakan saya harus bekerja berapa jam dan sebagainya Tapi dia hanya menjalankan tugasnya saja Bahkan dia belajar untuk menjadi lebih baik Dari tiga karyawan ini Siapa diantara ketiganya Yang dalam pikiran Bapak Ibu Ingin Bapak Ibu promosikan Supaya dia naik lebih tinggi lagi Pastilah semua kita akan memilih Karyawan yang ketiga Kenapa? Karena dia tidak menunggu dikasih fasilitas Tapi dia menjalankan Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya Dan bahkan bukan hanya tanggung jawab yang diberikan kepada dia Dia mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya Karyawan seperti ini Pantas untuk disebut karyawan teladan Nah begitu juga dalam kehidupan kita Ketika Tuhan memanggil kita Ketika Tuhan menunjuk kita Apa yang kita minta kepada Tuhan? Apakah kita meminta Tuhan Beri saya berkat dulu Beri saya penghasilan yang cukup dulu Berkati dulu keluarga saya Berkati dulu usaha saya Beri dulu saya rumah Beri dulu saya kendaraan Baru saya siap melayani engkau Ataukah kita akan berkata kepada Tuhan Tuhan ini aku Saya siap dipakai oleh Tuhan Saya siap melayani Tuhan Saya akan memberi untuk Tuhan Semua yang saya miliki Saya serahkan untuk Tuhan Pakai saya Tuhan Seperti bejana Bentuklah seturut dengan kehendakmu Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan Di mana posisi kita saat ini Ingat hidup kita adalah trust Dan hidup kita adalah test Inilah hidup kita dalam kacamata Tuhan Maka jadilah menjadi pribadi yang dibanggakan oleh Tuhan Di dalam keluarga kita Dalam pekerjaan kita Dan di dalam pelayanan kita Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara Amin Sebelum memberikan persembahan Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di sorga pada pagi hari ini Kami bersyukur Tuhan Kalau kami boleh menguji muliakan namamu Tiba saatnya kami memberikan persembahan Yang kami yang terbaik Tuhan kau kuduskan dan berkati Tuhan Biarlah persembahan kami boleh layak Untuk membantu pekerjaanmu di tempat ini Kami mau memberi dengan sukacita Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Halulia Amin Selamat memberikan yang terbaik Tuhan Yesus berkati Bagaikan air Sirami tanah bersantrasa Sejuk menyagarkan Bagai cahaya mentari Sangat mentari Sangat mentrich earth Damai di Jiwaku Lembur Kinder tutup Katamu Rangi Jalanku menghibur hatiku Memberi pengharapan Untuk selamanya sampai selamanya Perkataanmu bertumbuh di hatiku Siang dan malam Selalu kuranungkan janjimu yang indah Untuk selamanya sampai selamanya Perkataanmu bertumbuh di hatiku Siang dan malam Selalu kuranungkan janjimu yang indah Ku berjalan di dalamnya Kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur Tuhan Untuk pertolonganmu dan penyertaanmu Di dalam kehidupan kami Sehingga kami boleh ada pada hari ini Sebagai mana kami ada Terima kasih ya Tuhan Karena Engkau boleh memberi kami kesempatan Untuk bisa memberi sebagian dari apa yang kami punya Biarlah pemberian kami ini Boleh berguna bagi pekerjaanmu Di tengah-tengah dunia ini Dan kami pun tidak lupa berdoa Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini Tuhan sertai para pemimpin kami Para pengambil kebijakan Agar setiap kebijakan yang diambil Semuanya adalah untuk kesejahteraan bersama Para tenaga medis Dan semua yang ada di garda terdepan Tuhan yang menjaga mereka Memberi mereka kekuatan Agar mereka dapat menjalankan tugas Dan tanggung jawabnya dengan baik Berkati keluarga mereka Lindungi dan jaga ya Tuhan Dan kami pun berdoa Untuk jemaat kami Yang saat ini terbaring sakit Biarlah Tuhan yang menjamah mereka Memberikan pemulihan Kesembuhan yang berasal daripada engkau Dan mereka yang menghadapi berbagai pergumulan Biarlah Tuhan juga Yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik Bagi mereka ya Bapak Supaya mereka boleh keluar dari setiap pergumulan mereka Dan mereka boleh terus mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan mereka Untuk anak-anak kami Yang sedang menempuh pendidikan Biarlah Tuhan juga memberi hikmat Dan wawasan yang lebih baik lagi ya Tuhan Supaya mereka dapat menyelesaikan Setiap tahapan pendidikan mereka Dengan baik Seturut dengan kehendakmu Yang berdoa Tuhan Untuk pergumulan gerejamu Biarlah Tuhan juga yang menjawab Semuanya tepat pada waktunya Terima kasih ya Bapak Kami serahkan seluruh hidup kami Ke dalam tanganmu Biarlah semuanya jadi seturut Dengan kehendakmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mengajar kami Berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari bersama-sama dengan seluruh Umat Tuhan di seluruh muka bumi Kita mengucapkan pengakuan Iman Rasuli demikian Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Kepada Allah Dibuji Serta kepada Almasi Rohan kudus Berkuasa Berkuasa Dan berkasihan Amin Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak Tuhan kita Dan dari Yesus Kristus Serta kekuatan Pertolongan roh kudus Menyertai kita Dari sekarang Dan sampai Selama-lamanya Amin 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 Amin